Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Selam Kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Muhammad Tito Karnafian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat ulang tahun Badan Nasional Penawaran Teorisme atau BNPT yang ke-11. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, permasalahan teorisme belum selesai. Teorisme masih tetap menjadi salah satu prioritas penting. Bagi dunia internasional. Beberapa serangan teror yang terjadi di berbagai penjuru dunia, meskipun dalam skala yang sudah mulai berkurang setelah 9-11, tapi masih terus terjadi. Ideologi-ideologi yang mendukung penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil atau non-kombatan dengan motif politis atau ideologis masih terjadi. Dan ini sangat berpengaruh terhadap dinamika tantangan terorisme di Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri, sebelum 9-11 sudah terdapat homegrown terorisme. Terorisme yang memang berasal dari situasi yang ada di Indonesia sendiri dan kemudian tercampur dengan introduce teorisme yang berasal dari luar. Sehingga terdapat bentuk jaringan, bukan hanya jaringan, lokal, nasional, tapi juga internasional. Untuk itu, kita harus terus waspada karena teorisme tidak hanya terjadi begitu saja, terjadi tahapan-tahapan. Seperti yang disampaikan banyak ahli dan pengamat, ada tangga staircase to teorisme yang dimulai dari berkembangnya ideologi-ideologi yang bukan hanya mentolerir, tapi menganjurkan penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil untuk mencapai tujuannya. Dan kita tahu bahwa strategi besar dalam peran teorisme pada dasarnya dibagi dari tiga. yang pertama adalah langkah-langkah pencegahan, kemudian langkah penindakan, dan langkah rehabilitasi. Dalam konteks strategi besar tersebut, BNPT juga memiliki peran yang sangat penting karena upaya pencegahan terutama dan rehabilitasi tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, tapi harus dilaksanakan secara lintas sektoral, lintas instansi, kementerian lembaga, pusat dan daerah, bahkan dengan elemen-elemen non-pemerintah. Oleh karena itu, BNPT dibentuk untuk melakukan koordinasi seperti yang kita inginkan bersama. Karena penanganan teorisme hanya dapat diselesaikan sekali lagi melalui langkah-langkah yang koordinatif. Pada ulang tahun yang ke-11 ini, saya mengucapkan selamat kepada BNPT yang tetap survive, tetap eksis, dan makin dikenal oleh publik juga dengan berbagai langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rangka penanggulangan teorisme. Saya berharap di masa mendatang peran BNPT makin mengemuka, terutama dalam mengalami tantangan besar untuk mengkoordinasikan, mengkoordinasikan semua kementerian lembaga, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah sehingga terdapat strategi yang sinergis dalam rangka bukan hanya untuk perindakan tapi juga pencegahan yang paling utama serta rehabilitasi bagi mereka-mereka yang sudah terekspos paham radikal. Dalam konteks ini maka kementerian dalam negeri siap mendukung BNPT karena kementerian negeri di samping memiliki tugas pokok memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah yang merupakan bagian penting pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi dalam peranganan teorisme juga kementerian negeri memiliki tugas pokok menjadi salah satu leading dalam urusan pemerintahan umum yaitu memperkuat wawasan kebangsaan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa mencegah intoleransi dan lain-lain jadi ada hal yang sama yang dikerjakan antara kementerian BNPT untuk itu kementerian saya lagi siap untuk berkolaborasi dan mendukung penuh langkah-langkah dan strategi penanggungan teorisme termasuk merumuskan bersama bagaimana strategi dan rencana aksi nasional ke depan sekali lagi selamat tahun BNPT semoga makin sukses semakin berkiprah sehingga akan dapat menekan tantangan besar bangsa kita yaitu teorisme sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati